Yang pemirsa sebagai salah satu kampus kesehatan terbesar di Provinsi Jambi, Politeknik Kesehatan Jambi menggelar kegiatan Dies Natalis ke-23 tahun 2024. Dalam kegiatan ini, Gubernur Jambil Haris yang diwakili staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM berharap Politekes Kemenkes Jambi mampu mencetak generasi yang siap menghadapi bonus demografi. Bertempat di ruang aula Politekes Kemenkes Jambi, perayaan Dies Natalis hari jadi salah satu kampus kesehatan terbesar di Jambi itu berlangsung beriah dan hangat. Tampak senyum sumberingat, para hadirin yang hadir ditambah dengan suguhan persembahan tarian Jambi membuat suasana begitu hangat. Kegiatan yang berlangsung sejak 12 Juni hingga 13 Juni ini dibuka langsung melalui rangkaian sidang senat terbuka oleh Direktur Politekes Kemenkes Jambi yakni Dr. Rus Mimpong. Saat sesi wawancara, Dr. Rus Mimpong selaku Direktur menuturkan dengan usia Politekes Kemenkes Jambi yang memasuki usia hampir seperempat abad ini dia mengharapkan Politekes Kemenkes semakin maju dan sukses. Kemudian program-program yang dicanangkan seperti peningkatan SDM, pembangunan infrastruktur, serta upaya menambah jurusan baru bisa segera terrealisasi dengan baik. Terima kasih. Terima kasih. selamat dan sukses semoga akan kemampuan jaya dan bisa harapan kami ke depan adalah sejajar kemudian juga bisa memberikan kontribusi bagi pembentara khususnya dengan program-program kami ke depan yang telah kami sampaikan kami laporkan tadi yaitu antaranya pembentara SPN pembentara infrastruktur pembentara infrastruktur yang saat ini terjadi proses kemudian juga kita akan mengembangkan penderitaan yang langkah yang bisa nanti akan membantu pembentara darah ke depan hal senada disampaikan oleh Gubernur Jambil Harris melalui staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia Tema Wisman ia juga mengucapkan selamat atas dies natalis Poltekes Kemenkes Jambi untuk usia yang ke-23 tahun dengan harapan Poltekes Kemenkes Jambi bisa konsisten menciptakan para generasi yang siap menghadapi bonus demografi yang mana 60 persennya merupakan generasi produktif yang siap bekerja dan berkreasi Alhamdulillah sesuai dengan arahan tadi lebih dari 60 persen adalah generasi kerja yang produk teri di atas kami mahasiswa Poltekes Kemenkes Jambi mengucapkan selamat jenis keadaan Poltekes Kemenkes Jambi yang ke-23 semoga Poltekes makin sukses dan mantap Halim Adrian Cik TV Melaporkan